Intro Halo Mato ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan ngebahas lagi Ragnarok yang seperti kemarin Konten sebelumnya gue janjiin gue akan ngebahas untuk High Price Sejarahnya dari akun ini adalah udah berpindah-pindah tangan Dari beberapa kerabat saudaraku yang memainkan dan menyerah Akhirnya aku coba untuk kembangin malahan inilah chart yang sering saya mainkan untuk saat ini ya bro ya Jadi mohon maaf kalau memang ada beberapa perbedaan ke sudut pandang cara bermain game ini Dari status dan skill yang dipakai Teman-teman semua pasti udah melihat beberapa konten saya yang di episode 9 sampai dengan sebelumnya juga Saya lebih memprioritaskan untuk keefektivitasan bermain dan efisien ya bro ya Jadi kalau misalkan teman-teman yang memang lebih mengandalkan untuk party time ataupun PPV Mungkin agak sedikit berbeda ya dengan pola permainan saya yang sering saya lakukan adalah solo farming ataupun duet Saya cuma menggunakan dua karakter aja tanpa ada full party yang saya pakai bukan tujuannya untuk cepat leveling Tapi memang saya mengejar untuk item dan equip-equip yang rare termasuk salah satunya adalah kartu yang sering saya dapatkan bro Nah ini kebeneran udah ubah job menjadi high price Sehingga saya sedikit penasaran dengan skill-skillnya yang memang sedikit sekali informasi yang saya dapatkan Walaupun yang di internet itu ataupun di website-website banyak juga ya yang memberitahukan terutama youtuber-youtuber yang kelas sultan Tapi karena memang saya bermain secara kasual dan memang sangat cukup irit ya untuk mengeluarkan uang ataupun kristal yang ada di permainannya Jadi ya inilah hasilnya Jadi yang pasti sih gue coba untuk membedah apa sih job skill price, high price ini di job 2 ya Di job 2 nya ini dia cukup efektif untuk kalian mainkan Signum krusis ini udah pasti saya pakai cuman saya pengen tahu safety wall dan Lex Define kemudian sacred blessing ini apakah berfungsi ataupun tidak untuk sebagai support ataupun memang sebagai price yang bisa farming nggak full support maksudnya ya Jadi bisa membantu nanti pada saat salah satu akun saya yang white smith diaktifkan benar-benar saling membantu Oke inilah bentuk dari skill yang gue pakai Jadi mungkin kalau kalian punya yang lebih efisien dan efektif dalam memainkan high price ini Kalian bisa sharing dan komentar aja Dan makasih banyak juga untuk teman-teman dari guild yang tempat high price ini bergabung Kemudian teman-teman baru juga yang memang join dan berharap lebih Mohon maaf jika memang tidak sesuai harapan kalian ya bro ya Tapi gue terus belajar dan gue coba terus explore untuk Kim ini Biar bisa memberikan informasi yang lebih update maksudnya Oke tanpa banyak lagi yang udah gue setting jadi langsung aja kita tester aja ini maksudnya tester ya ngetes ya Apakah skill high price ini gue pakai beberapa skill yang memang gua belum ketahui dari seperti safety wall Kemudian Lex Eterna ini apakah benar-benar efisien di level 60 ya Apakah cukup membantu pada saat nanti di KPM ataupun PPV ya Yang jelas sih kita buktiin aja langsung termasuk ini judek Judek tuh gak tau gue liat sih parsidinya sangat lama ya Jadi memang kayaknya gak efektif tapi gue pengen coba gitu loh Nah semoga teman-teman bisa menikmati permainan ini Oke sudah gue tester semua skillnya gue coba juga dan gue main duet Ternyata skill-skill yang tadi gue pilih di high price memang tidak terlalu berdampak besar Malahan sepertinya untuk blessingnya gak terlalu maksimal Karena memang gue bagi untuk yang high price-nya dari skill yang price kemarin gue pakai ya Ternyata safety wall ini dengan decrease agility ini gak terlalu berfungsi banyak ya untuk di levelan ini Mungkin gak tau kalau udah sampai level 70-an Tapi itu kapan tahun ya kita mau ngerjainnya apakah keburu pensi ataupun keburu bosan main game-nya Jadi gue langsung persingkat aja untuk masalah skill ini terpaksa gue akan reset Dan saya akan mencari untuk yang lebih efektif dalam pola permainan saya pakai Jadi yang pasti sih gimana caranya biar tidak menggunakan pot untuk partner gue Jadi sacred blessing, lex defense, safety wall Itu kayaknya gak akan gue pakai Itu konyol banget menurut gue dan lex ether Nah paling magnus exorcist yang akan gue pakai itu pun paling level 1 atau level 2 ya Mungkin maksudnya nanti pada saat tanding antar guild Gue minimalnya sebelum mati terbunuh duluan Gue masih bisa mengeluarkan skill tersebut yang dapat merusak area Musuh yang mendekati teman-teman saat bertarung Oke ya sudah Ini gak mungkin juga kalau white smith ini dikurung seperti ini Dan dia tidak bergerak menggunakan skillnya Otomatis si cardnya tidak berfungsi Yang skill nabrak-nabraknya Jadi ya sudah Ini gue harus reset bro Jadi otomatis ya semoga teman-teman bisa mengambil plusnya ya Kalau minusnya mohon maaf sekali Kalian bisa variasikan sendiri saja ya Apa kekurangan dari stat yang gue pakai Baik dari white smithnya yang kemarin maupun yang sekarang high price Yang pasti semoga jadi referensi Dan kalian gak stuck gitu loh Dan gak bosan memainkannya dengan waktu yang memang terbilang sempit ya seperti saya ya Oke ini poinnya udah gue reset dan di levelan 59 ini ada 102 ya Poinnya kita akan coba setting lagi Semoga ini bisa efektif ya Karena sudah dicoba tadi yang pertama Dan gue akan kembali lagi ke settingan awal untuk si price Dan skill high price nya juga gak akan saya pakai semua Paling nanti yang akan menaikkan untuk skill dari Apa namanya untuk naikin haste ya Final haste nya ya Oke kita tester aja Mungkin semoga dia lebih cepat juga ya Untuk mengeluarkan skillnya Dan memang untuk Resurrection ini harus benar-benar bisa Delay nya sangat cepat maksudnya ya Jadi gue gak lambat pada saat bangunin orang mati Oke Cukup sepertinya Kaste nya cukup tinggi Ya dengan equip apa adanya seperti ini Di equip biru yang memang belum maksimal juga Sepertinya ini akan cukup baik ya Membantu teman-teman semua di guild Ataupun pada saat saya farming sendiri Oke ini siapa ini Aduh udah ada undangan guild ya bro ya Sebentar nanti saya pikirkan dulu Oke Oke kita coba untuk battle ya Antar guild ini seru juga Setiap jam setengah 10 ya 9.30 malam Ini saya lihat mulai terlihat Memang apa yang saya setting Agak effective Karena memang dia termasuk TB Dia gak langsung cepat mati Karena yang bahaya itu dari developnya Mage ya Aduh Mage itu sangat sakit Dan pasti yang diserang duluan adalah Price Itu udah jadi Pasti Oke Untuk pertandingan awal Kebeneran ini saya Sempat rekamnya yang bareng-bareng Ama Sultan ya Itu equipnya Bagus-bagus ya Udah shadow rata-rata Tapi gue coba juga Sebelumnya udah sama temen-temen yang biasa Menggunakan equip putih juga Cukup efektif sangat Membantu sekali dengan skill yang saya pakai Defense yang gak terlalu tipis Tapi buffnya juga cukup mumpuni Walaupun gak maksimal ya Tapi ya So far so good ma bro Yang pasti sih Kalian Terserah ya Mau pakai atau enggak Semoga bisa jadi referensi kalian Untuk status saya Ya Yang pasti sih Kalaupun terlalu rendah juga Defense nya Ini Tidak Akan jadi bulan-bulanan ya Price itu paling duluan Untuk dihajarnya Oke Kita tester lagi ya Kita tester lagi ya Oke Di KPM selanjutnya Kita tester lagi Untuk mengenai efektifitasnya Dari skill yang saya bangun Statusnya juga Standar aja Bukan status Bukan status untuk support ya Coba cek Oke Gue tuh harus lari Dan mendekati selalu deket Dengan Knight Karena Dia yang bisa Nge-counter Pada saat Ada yang deketin gue bro Ini Aduh Sorry banget Mungkin agak lag ya Karena memang Pada saat recording ini Terasa banget Menggunakan emulator tuh Aduh Oke Selamat bro Nah inilah Kalau misalkan gue terlalu rapuh Itu udah pasti mati ya Mena canter Dan Gue harus pakai juga Apa namanya Magnum itu Untuk nge Broken armornya musuh Nah kayak gini nih Nah itu lumayan Langsung Demainya dia jatuh Otomatis dihajar oleh ISPD yang kenceng Dari Knet ya Selesai Oke Ya kebeneran ya Ini ya Sayangnya gue gak sempet Rekam sama temen-temen Yang menggunakan Equip biasa Gak apa-apa ya Yang pasti sini ya Moga bisa kalian Apa Jadi pembanding lah Jadi pembanding Untuk kelas high price Oke Nah ini kan Yang jadi bahayanya tuh kan Apa namanya Hunter ya Gue hunter sama Mage Dia tuh bahaya itu Stone nya tuh Gue bisa bikin pening Nah ini Nah ini kepada saat ada Firewall musuh Gue bisa pakai Broken armornya Yang gue punya Itu lumayan juga Cukup sakit ya bro Nah ini agak seru nih Nah itu loh Mage itu bahaya tuh Oke Mantap Udah jatuh satu Nah ini nih Itu kalau saya lagi pening Itu tiba-tiba langsung disikat hunter ya Selesai Ataupun assassin ya bro ya Lumayan Tidak terlalu cacat-cacat amat Ya dengan Buff Yang healnya Cukup tinggi Oke Kita Udah cukup Di KPM Kita akan mainin lagi Kita tester Untuk ngehajar monster Bro Aduh Ini Sorry ya Kalau misalkan lag banget ya Karena Emang susah ya Gue harus setting PC gue tuh Harus bener-bener Ke high Ini ya High spek ya Mungkin Untuk In-pass Spek Dengan emulator Di game ini Kayaknya Sayang banget Ya sudah Yang pasti sih Kalian dapat Informasi yang gue Sampaikan Dan nangkep Apa maksud tujuannya ya Ini Yang penting Pada saat Cipok Boss Momon ini Lo gak langsung Tepar ya Karena temen-temen yang lain Sebagai heater itu Udah pasti Berjatuhan Dan gue bisa Cepet-cepet Apa namanya Rest Temen-temen yang Meninggal Cuman sayang Karena memang lag Dan kadang-kadang Dari servernya itu sendiri Bermasalah Ya gue susah juga Oke deh Ini dia Gue coba duet Ya keren lah Lumayan Gue cukup seneng juga Karena memang Gak cacat Dua-duanya Salah satunya Bisa Membantu banget Untuk high crash ini Ya kalau Whitesmith Memang Dari awalan Gue banyak sekali Kesalahan Karena sambil belajar Ya bro ya Jadi Makasih banyak Untuk yang kasih masukannya Gue tunggu juga Tetap untuk Komentar-komentar kalian Dan yang baru bergabung Selamat bergabung Jangan sampai lupa Ya bro ya Untuk Kasih jempolnya Walaupun Lo gak mau subscribe Gapapa Oke Ini statusnya Kalian bisa lihat Tengok sendiri Gak lebih dari 4 ribu Tapi efisien Menurut gue Karena gak perlu Ngeluarin pot lagi Pada saat gue duet Dan untuk di level selanjutnya Dari 60 ke atas Mungkin gue udah pake Intelligent ya Yang akan terus Saya naikkan Dan yang lainnya Menurut saya Udah cukup Ini terlalu TB Malahan Kalau untuk farming ya Di 150 ribuan Untuk HPnya Sih cukup Oke Ya sudah Makasih banyak Buat teman-teman Lebih ringan lagi Yang gue statusnya Pake Ini gak perlu repot Untuk nyari Kawan ya Untuk meresin quest Sendiri pun Udah selesai Langsung sekali jalan Cukup maksimal 3 jam gue mainin Udah selesai Semua kelar Termasuk dungeonnya Dan untuk saat ini Gue tetep lah Akan pilih-pilih Karena gue Mau ngehemat uang Jangan sampai Terus-terusan Beli panas ya Untuk Lost temple ya Untuk Untuk Apa dungeon yang gue pake Daily instannya Itu adalah Udah lost temple Jadi lo tau sendiri Bisa nebak Mana ada Karakter Yang akan bakal Gue tendangin Yang terlalu High damage Tapi rapu ya Jangan harap Bisa masuk Lost temple Bareng-bareng Ya bro ya Hmm